selamat pagi semua selamat pagi kali ini kita belajar mengenai permainan atletik permainan atletik yang kita pelajari hari ini yaitu adalah nomor lempar nomor lempar yang kita pelajari yaitu adalah tolak peluru dan di dalam tolak peluru yang akan kita pelajari yaitu adalah mengenai teknik atau gaya yang pertama itu gaya membelakangi dan gaya menyamping dan kali ini kita masuk ke gaya menyamping bedanya gaya menyamping dan gaya membelakangi yang pertama itu adalah gaya membelakangi sektor lapangan gaya menyamping kita menyamping sektor lapangan artinya teknik dan gaya nya sama tahapan-tahapan melakukan tolak peluru itu sama yang pertama kita bahas dengan mengenai cara megah peluru saya menggunakan media bola kamu bisa menggunakan media gantong plastik yang dibalut dengan rapi ataupun tertas bisa kamu untuk bulat jadi suatu medianya kemudian yang kedua bisa dengan bola plastik ataupun menggunakan bola takraw bisa menggunakan bola takraw medianya jadi medianya bisa digunakan mana saja oke yang penting saat menggunakan media ini kamu menyaman dalam melakukan aktivitas itu sendiri jadi kita masuk yang pertama yaitu gaya menyamping gaya menyamping setelah kita belajar mengetahui bagaimana cara memegang kelak peluru ya kita kemudian peluru diletakkan di leher ya leher ya ini agak terbuka sedikit ya kemudian tangan kiri boleh lurus boleh menjatuh ya oke ini ya setelah ini akan ada fase laki kiri di langkahkan kaki kiri langkahkan ya langkah setelah itu putar ya putar ya ini setelah fase memputar ya baru fase tolakan fase tolakan ya fase tolakan ini sambil dibantu dengan kaki kanan melangkah ke depan ya artinya untuk membantu jauh tolakan peluru itu sendiri jadi harus dibantu oleh tolakan dari para kaki kanan oke jadi lihat ya bentar ya beru terima kasih ya ya selamat menikmati 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 ke daerah luar jangan kita mengarah ke daerah sektor lapangan jika terjadi itu maka tolakan kita itu tidak sah jadi tolakan itu tidak sah sehingga wasit akan menarik menaikkan bendera warna merah artinya lemparan kita tolakan kita itu tidak sah jadi yang benar itu adalah setelah ini kemudian setelah melakukan tolakan peserta ataupun si atlet itu dia akan keluar dari samping lingkaran itu sendiri luar dia dengan daerah yang sudah ditentukan kemudian wasit nanti akan mengukur dari pada lingkaran itu sampai ke jatuhnya pertama bola ataupun jatuhnya pertama peluru jadi tercatat jarak tolak peluru itu dimana jatuh pertama bukan berhentinya ya tapi jatuh pertamanya peluru itu disitulah nanti diukur ya jadi dari sini diukur dari sini diukur sampai ke sana ya jadi ya mengenai gaya menyamping jadi bapak rasa dalam teknik tolak peluru gaya menyamping ini kamu sudah memahami bagaimana cara melakukannya intinya medianya bisa digunakan apapun medianya jatuh apapun baik dia gantung kresek ya bola ya bola kecil dan besar itu tidak ada masalah oke terima kasih buat pembelajaran kita pagi hari ini semoga apa yang sudah disampaikan pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kamu semua dan juga kamu juga paham apa yang menjadi topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tolak peluru gaya membelakangi gaya menyamping dan gaya membelakangi oke terima kasih sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati